Sampai jumpa di video selanjutnya 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 poin, di samping poin masalah angka, di samping masalah kondisi di lapangan masalah aset-aset yang ada. Apakah kondisi ini harus jangan sampai nanti aset-aset kita ini di 7 PSU ini ternyata sudah nggak ada isinya semuanya. Nah ini juga harus kita masukkan dalam klosur itu bahwa ini harus diamankan juga kalau memang itu nanti akan terjadi pemisahan aset. Dan juga tentunya kita minta nanti diusurkan untuk ada perdanya. Dibuat perdanya, kenapa? Karena harus ada situ PKS-nya, penilaiannya, asetnya, dan segala macamnya. Nah sehingga kita semuanya nanti ingin melakukan transparansi di di publik. Bahwa memang kondisi ini layak atau nggak layaknya kita menerima penawaran kita 155 dengan kondisi PDM yang ada 7 PSU yang akan diserahkan oleh bagasasi. Nah informasi terakhir juga bahwa penawaran ini tentunya hasil kesepakatan antara wali kota dengan bupati itu rencananya akan dibayar dua kali yaitu di APBD perubahan 55M secara parsial dan di tahun 2022 akan kita lunasi 100 miliar secara parsial juga. Nah kalau kesepakatan ini sudah dilakukan semuanya barulah 100% aset itu akan dilepas oleh kabupaten Bekasi. Nah kalau kita bayar nanti di APBD perubahan 55M ini tentunya baru dari 7 PSU itu dua yang baru akan dilepas. Nah nanti di tahun 2022 akan bertahap akan dilepas seluruhnya kalau pemerintah kota Bekasi sudah melakukan pembayaran kepada PDM PDM bagasasi. Nah ini yang mungkin yang saya sampaikan yang saya jelaskan kepada masyarakat kota Bekasi bahwa selama ini kita mengharap bahwa pemisahan aset ini yang insya Allah mudah-mudahan akan lebih meningkatkan daripada mutu kualitasnya daripada air kita dan juga karena ini adalah BUMD tentunya kita mengharap bahwa betul-betul ini tidak memberatkan kepada seluruh masyarakat kota Bekasi termasuk masalah tarif harga yang diberikan oleh warga kota Bekasi. Nah siap atau nggak siap tentunya PDM terpatut harus siap. Nah dalam hal ini tentunya kita harus menyampaikan beberapa poin-poin nanti sehingga semuanya nantinya akan bertahap semuanya. Yang penting sekarang ini kita fokus ke masalah bagaimana pemisahan aset ini. Kedua tentunya kita mengharap bahwa PDM terpatut ini dengan sumber daya manusia dengan keadaan kondisi semuanya apa kalau kita lihat kan baru hanya PDM terpatut itu hanya baru mengelola satu PDM terpatut itu. Jadi lebih banyak yang dikelola baga sasi. Jumlah karyawannya juga jauh lebih besar daripada baga sasi daripada PDM terpatut. Artinya masih banyak masalah-masalah semuanya. Nah insya Allah semuanya ini bisa kita rampun nanti pada saat nanti kita membuat peraturan daerah mekanisme mekanisme bagaimana, persiapan-persiapan yang bagaimana, yang jelas bahwa PDM pemisahan aset ini secara tegas kita tidak ingin ada pihak ketiga di dalam hal proses ini. Kenapa? Karena kita ingin bahwa PDM terpatut ini adalah menyangkut hajat orang banyak tentunya kita harus mengontrol juga masalah tarif harga, pelayanan dan segala macamnya nah sehingga nanti juga tidak membebani kepada masyarakat. Yang jelas sekali lagi saya sampaikan bahwa PDM terpatut harus segera berbenah harus segera untuk profesional, harus segera menambah mutu kualitas daripada sumber daya manusia untuk menerima ini dan harus siap untuk menjadikan PDM terpatut ini harus jauh lebih baik harus jauh dari segala-galanya baik masalah pelayanannya, masalah airnya dan segala macam hal termasuk jua tarif ini, sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah hal yang baik untuk kepada masyarakat warga kota Bekasi untuk menjadikan air PDM ini adalah menjadi kebutuhan utama di masyarakat kota Bekasi ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!